Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Flavis Kasih mau bikin resep bihun goreng yang enak banget ini aku pake bihunnya bihun jagung ya Flavis juga bisa pake bihun yang beras nanti disesuaikan dengan seleranya Flavis untuk bahan isiannya disini kita mau pake dada ayam ini udah divilet kemudian ini mau kita iris tipis-tipis Flavis kalau sudah ini mau kita masukkan ke dalam mangkuk terus kita mau marinasi dulu pake merica, garam kaldu ayam bubuk dan juga kecap manis ini mau kita aduk-aduk kalau sudah tercampur rata disini kita tambahkan lagi tepung maizena boleh juga tepung tapioca kita aduk-aduk lagi kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya, pertama kita siapkan bumbu irisnya dulu, kita pake lombok hijau terus juga kita mau pake lombok merah yang rawit dan juga disini kita mau pake bawang merah ini semua cukup kita iris-iris kemudian kita sisihkan kita siapkan untuk bumbu halusnya bumbu halusnya disini kita pake merica kemiri dan juga bawang putih ini mau kita haluskan ya kalau sudah halus kita sisihkan pertama-tama kita akan rebus dulu bihunnya jangan lupa airnya sudah meridih dan juga ditambahkan minyak supaya nanti bihunnya nggak lengket Flavis kalau sudah mateng ini mau kita angkat kemudian kita akan sisihkan dulu kita siapkan wajan, tambahkan minyak kita mau tumis dulu ayam yang sudah tadi kita marinasi ya ya tumis-tumis sampai nanti mateng kalau sudah mateng ini mau kita sisihkan dulu kita akat dulu nah kita mau gongsong bumbunya pake bekas ayamnya tadi pertama-tama masukkan bumbu halus kemudian baru masukkan bumbu yang sudah tadi kita iris-iris aduk-aduk kalau sudah wangi banget baru disini kita masukkan bihunnya kita aduk-aduk rata tambahkan lagi kecap manis kemudian nanti kita juga tambahkan garam dan juga gula sedikit ya gula pasir ini kecap manisnya masih kurang jadi kita tambahkan sedikit lagi ini kita kasih garam dan juga sedikit gula kemudian kita aduk-aduk lagi biarkan nanti sampai benar-benar tercampur rata kita aduk-aduk kemudian kita masukkan ayam yang sudah tadi kita tumis kita aduk-aduk lagi biarkan nanti tercampur rata dan juga matang sempurna hasilnya seperti ini Flavis ini enak banget di maam kayak gini itu enak banget Flavis terus mau untuk lauk nasi putih enak nasi udu enak nasi tumpeng juga enak banget ini masih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikas hari ini semoga kalian suka dan mencobanya dadah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih